Apakah yang Sobat King ketahui mengenai negara Indonesia? Indonesia ternyata memiliki berbagai macam fakta menarik di mata dunia. Negara yang begitu besar dan dikenal akan keberagaman suku, agama, hingga budaya ini ternyata menyimpan banyak kesan di kancah internasional. Di mata dunia negara Indonesia terkenal karena keberagaman kuliner, wisata, hingga budaya yang memiliki nilai-nilai peninggalan dari leluhur. Dikutip dari wordatlast.com, berikut beberapa fakta menarik yang dimiliki Indonesia yang memberi kesan di mata internasional. Mempunyai bunga terbesar di dunia Indonesia ternyata mempunyai spesies bunga terbesar di dunia yaitu Rafflesia arnoldi atau bunga bangkai. Bunga bangkai ini mampu tumbuh hingga mencapai diameter sebesar 110 cm, dengan beratnya mencapai 10 kg. Aromanya yang sangat busuk membuat bunga ini dinamakan bunga bangkai, dan karena aromanya yang busuk itu bunga ini berguna untuk mengundang lalat hingga dipucuknya, guna membantu proses penyerbukan. Memiliki hewan purba yang masih tersisa Tak hanya kaya akan hasil alam dan beragam kebudayaannya, Indonesia juga dikenal memiliki berbagai kekayaan alam yang sangat melimpah. Di Indonesia terdapat satwa liar yang dinilai sangat langka yaitu Komodo, satwa liar ini dijaga dan dilestarikan di sebuah taman nasional di Pulau Komodo, yang berlokasi di Nusa Tenggara Timur. Negara dengan penghasil rempah-rempah Indonesia, diakui kaya sebagai penghasil rempah-rempah yang menjadi bahan baku pangan yang cukup berharga di seluruh dunia. Sebagai penghasil rempah-rempah, tak heran jika Indonesia dikenal dengan beragam makanan khasnya yang lezat di setiap daerahnya. Inilah yang membuat kuliner dan sajian khas Indonesia, populer dan banyak disukai hingga kemanca negara. Berada di jalur Ring of Fire Negara Indonesia, merupakan negara yang berada pada jalur Ring of Fire atau cincin api, itu karena Indonesia terletak di dua lempeng tektonik. Indonesia terletak pada posisi wilayah tektonik, dan memiliki 150 gunung api yang masih aktif hingga sampai saat ini. Negara yang pernah keluar dan masuk dari keanggotaan PBB Pada Januari 1965, Indonesia pernah keluar dari keanggotaan PBB, alasannya karena negara Indonesia menganggap PBB tidak bisa bersikap adil dan netral, dalam menghadapi sengketa atau perselisihan yang terjadi antara negara Indonesia dan Malaysia pada saat itu. Tetapi, pada 19 September 1966, negara Indonesia masuk kembali ke dalam keanggotaan PBB sebagai anggota ke-60, setelah Presiden Soekarno digulingkan dari kursi kepresidenan. Mempunyai danau vulkanik terbesar di dunia Danau Toba yang dimiliki Indonesia, merupakan danau alami terbesar yang ada di kawasan gunung berapi di Sumatera Utara, dengan kedalaman sekitar 500 meter, panjang 100 kilometer, dengan lebarnya mencapai 30 kilometer. Danau Toba dulunya terbentuk karena erupsi gunung berapi yang terjadi pada 70 ribu tahun silam, letusan yang akhirnya membentuk Danau Toba ini merupakan letusan terbesar yang pernah terjadi di bumi, dan telah memakan banak korban jiwa. Tempat dari puncak tertinggi di dunia Di Indonesia ternyata terdapat puncak tertinggi di dunia yaitu, di puncak Jayawijaya yang tingginya mencapai 4.884 meter di atas permukaan air laut. Pada puncaknya terdapat salju yang menjadi fenomena langka di negara tropis seperti di Indonesia. Menjadi rumah dari 8 warisan budaya dunia Negara Indonesia juga menjadi negara yang mempunyai 8 warisan sejarah dan budaya dunia yaitu, UNESCO. 8 warisan budaya dunia di Indonesia tersebut diantaranya Candi Borobudur, Candi Prambanan, Hutan Hujan Tropis Sumatra, Museum Purbakala Sangiran, Taman Nasional Lorenz, Taman Nasional Ujung Kulon, Taman Nasional Komodo, dan Sistem Pengairan Subak. Candi Buddha Terbesar di Dunia Dibangun pada abad ke-9, Candi Borobudur merupakan Candi Buddha terbesar di dunia. Candi ini terletak di Magelang Provinsi Jawa Tengah, dan mempunyai sekitar 1.400an panel relief di dindingnya. Relief ini merupakan relief Buddha terbesar dan terlengkap yang ada di dunia. Selain itu, pada Candi Borobudur ini terdapat 504 patung Buddha yang didedikasikan untuk Sang Buddha dan para peziarah serta pemeluk agama Buddha. Negara yang mempunyai lebih dari 700 bahasa dan dialek. Indonesia dikenal sebagai negara yang mempunyai lebih dari 700 bahasa dan dialek yang digunakan oleh penduduknya. Bahasa yang sangat beragam ini digunakan di seluruh wilayah yang ada di Indonesia, dengan satu bahasa resmi nasionalnya yaitu bahasa Indonesia. Provinsi Papua menjadi satu-satunya daerah yang mempunyai lebih dari 270 bahasa lisan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!